Selamat malam, saudara-saudari sekalian, para sahabat konsep dan para hamba Tuhan yang tergabung di media online pada saat ini, media Zoom maupun media Facebook. Kita patut ucap syukur sebab kita boleh kembali, bertemu kembali untuk membahas pelajaran sekolah sahabat. Pelajaran yang kedua pada triwulan kali ini. Dan kita akan dipimpin oleh Pendeta Adrian Runesi. Beliau adalah Kembala Tuhan yang ada di Seng Ming Kuin, yang ada di Jawa Timur. Dan pada malam hari ini akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan dari buku sholah sahabat pelajaran kedua dengan judul sebuah momen takdir. Baik, sebelum kita memulai, Pendeta Adrian menyampaikan materi untuk pembukaan. Memohon Pendeta Jimmy Huta Barat untuk menyampaikan dua bukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih kepada-Mu pada malam hari ini. Kembali kami dapat menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya pada petang hari ini, Anda mempelajari kembali, yaitu pelajaran sekolah sahabat, yang dibawakan ambangmu Pendeta Adrian Runesi. Kira-kira-kira berkati program konsep ini, sehingga jadi berkat bagi maaf-maaf Tuhan, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan, dan akan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya juga diajarkan di dalam kehidupan, di jemaat masing-masing berharisan. Dan Tuhan doa kami kayak bersembahkan dalam nama Yesus. Amin. Baik, Bapak-Ibu sekalian, para ambat Tuhan, saudara-saudari, kita akan mendengarkan ringkasan sekolah sahabat yang akan disampaikan oleh Pendeta Adrian Runesi. Jadi, selama ini disampaikan, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudari, boleh nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, maupun tanggapan, maupun respon, ataupun tambahan, boleh disampaikan melalui kalimat yang sederhana saja, supaya dapat dimengerti. Baik, terima kasih. Silahkan Pendeta Adrian Runesi untuk menyampaikan materi. Silahkan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur boleh bertemu kembali di dalam acara diskusi sekolah sahabat bersama dengan konsep. Pada saat ini, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Sebuah Momen Takdir. Sebuah Momen Takdir. Di dalam ayat hafalannya, di dalam Wahyu 14.1.14-15 katakan, dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah makota emas di atas kepalanya dan sebilas sabit tajam di tangannya. Maka, terluarlah seorang malekat lain dari baik suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Iyunkanlah sabitmu itu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menua sebab tuai yang di bumi sudah masak. Pelajaran sekolah sahabat kita pada sepanjang minggu ini membahas tentang sebuah Momen Takdir. Di dalam Matius 24.14 katakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu, barulah tiba kesudahan. itu dikatakan bahwa kalau kebenaran itu sudah sampai ke seluruh dunia, maka tiba-laku kesudahan. Yesus menubuatkan bahwa setiap orang di bumi akan telah mendengar tentang Injil ketika dia datang kembali. Jadi, Yesus menubuatkan bahwa dia menghendaki agar semua umat-umat Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan, barulah dia datang. Dan setiap orang harus memilih antara ajaran palsu, atau kebenaran yang akan dipertahankan oleh umat yang sisa, yang setia. Dan setiap orang harus memilih antara tanda musuh yang disimbolkan dengan binatang atau metrai ala. Yang kita tahu itu adalah hari sabat, Waiyum 14.9-11, Markus 8.30. Baik, kita masuk ke bagian pertama tentang pilihan kefal. Ada sekelompok orang yang akan tetap setia kepada Tuhan dalam pertentangan terakhir ini. Jadi, akan ada orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Seperti yang terlihat di dalam Wahyu pasal 18. Dan mereka dipanggil untuk membagikan dan menjalankan pekabaran khusus. Jadi, ada sekelompok orang tetap mempertahankan kebenaran dan mereka dipanggil untuk menjalankan pekabaran khusus. Dan Allah akan melaksanakan penghakimannya sesuai dengan penerimaan atau penolakan pekabaran itu. Jadi, ketika sekelompok orang ini menyampaikan pekabaran kepada setiap orang dan itu adalah pekabaran khusus, maka Allah juga akan melaksanakan penghakimannya sesuai dengan apa? Orang yang mau menerima pekabaran itu atau dia menolak. Di dalam Wahyu 22.11, katakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat benaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menghuduskan dirinya. Jadi, apa maksud ini? Ayat ini. Inilah ayat yang menyatakan bahwa ada pintu kasihan itu tertutup. Ketika orang itu semakin jahat dan bertambah jahat, dia semakin cemar dan semakin cemar, maka dia tidak memiliki lagi waktu untuk bertobat. Tetapi ketika seorang itu, dia hidup dalam kebenaran dan dia berbuat terus kebenaran dan dia mau hidup untuk kudus dan selalu kudus, maka dia akan mendapatkan kehidupan ketahuan. Di dalam 1 Yuenes 5.3, katakan, sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi, apa pilihan kekal itu? Pilihan kekal adalah ketika kita mau berbuat benar dan selalu berbuat benar. Mau hidup kudus dan selalu hidup kudus. Dan ketika saya katakan, saya mengasih Allah. Maka saya menurut perintah firman. Itulah pilihan itu. Kembalinya, anak manusia. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan, bapaknya diiringi malekat-malekat ini. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16.27. Jadi, ada waktunya. Ketika Yesus datang, maka ada waktunya di mana pembalasan itu diberikan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan hidup kutus. Tetapi orang yang tidak takut akan Tuhan akan mendapatkan api. Yesus menekankan sifat manusiawinya dengan menggunakan penutupan anak manusia. Jadi, Yesus katakan, dia menekankan diri anda adalah anak manusia. Ketika berbicara tentang penderitaan dan misinya untuk menyelamatkan semua orang. Jadi, ketika Yesus katakan, saya adalah anak manusia, itu dia berbicara, memberikan contoh bahwa, saya ini adalah manusia biasa. Tetapi saya sanggup melewatiakan setiap penderitaan. Supaya misinya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yesus adalah satu-satunya sumber daripada pengampunan dosa. Hanya kita tidak bisa meminta ampun selain kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber pengampunan. Dan dia adalah sumber dari keselamatan itu. Ketika di bumi ini, dia menyembuhkan orang sakit. Dia dicobai seperti itu. Dan dia mengalami pencobaan besar. Kita dapat yakin bahwa dia memahami kita. Dia memenuhi syarat untuk menilai keputusan kita. Yesus ketika di dunia ini, yang dia lakukan adalah pelayanan-pelayanan. Menyembuhkan orang sakit. Dia dicobai. Dia mengalami pencobaan besar seperti itu. Dan ketika semua orang diakhir zaman ini, diharapkan agar membuat keputusan untuk mengikut Yesus. Penghakiman surga. Aku terus melihat dalam peniakan malam ini. Tampak datang dengan awan-awan di langit seorang seperti anak manusia, datanglah dia kepada yang lanjut usia. Dan dia dibawa kehadapan. Daniel 7.13. Ayat ini adalah ayat tentang nubuatan. Bagaimana tentang Yesus yang akan memulaikan tugasnya sebagai imam besar. Yohanes melihat Yesus duduk di atas awan dengan sabit di tangannya. Dan menunggu untuk perintah. Untuk kerugian. Yohanes tidak melihat Yesus datang ke bumi pada saat itu. Kedatangan kedua terjadi ketika Yesus diperintahkan. Ayuntanlah sabitmu dan tuwailah. Wayu 14.14 katakan. Sejajar dengan Daniel 7.13. Artinya, keduanya menggambarkan penghakiman Allah sebelum kedatangan kedua. Jadi, penghakiman itu sekarang sedang berlangsung disuruh. Dan setelah penghakiman berakhir, setiap kasus akan diselesaikan. Dan karakter Allah akan dibenarkan di hadapan semesta. Dan Yesus akan kembali membawa orang-orang di kebus bersama. Jadi, ketika penghakiman itu berakhir, maka setiap kasus diselesaikan, maka orang, khususnya umat-umat Allah, lalu malaikat-malaikat dan penghuni alam semesta akan melihat bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat adil dan meluat. Mako tak pemenang. Di lamu ayu 14.15 katakan, maka keluarlah seorang malaikat lain dari baik suci. Dan dia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awam itu. Ayungkanlah sabitmu itu dan tuwailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuwailah dibunuh. Sudah masak. Sebelum menuai, Yesus mengganti mahkota durinya dengan mahkota emas. Dan itu bukanlah mahkota raja. Atau dengan kata diadema dalam bahasa jenis. Tetapi mahkota pemenang, yaitu Stephanos. Jadi mahkota yang akan diberikan adalah mahkota apa? Stephanos, pemenang. Jadi bukan soal raja, bukan kehebatan. Tetapi itu adalah pemenang. Yesus akan menuai tuwailah dan memberi kita mahkota pemenang. Pertanyaannya kan bagaimana caranya kita menang. Maka jawabannya adalah seperti dalam Matthew 5. Gandum harus sudah bertumbuh dan matang supaya bisa diparuh. Kita juga harus diubah di dalam petudusan setiap hari oleh dia yang mengasih kita dan telah menang. Jadi bagaimana supaya kita bisa menang. Maka setiap hari dalam kehidupan kita harus selalu serah dan berdamping. Setiap benih menghasilkan tuwailah. Wiyu 14 dan 15 katakan, ayuntanlah sabitmu itu dan tuwailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai sebab tuwail di bumi sudah masih. Orang benar, itulah yang disebut dengan tuwailah. Artinya dia bertumbuh dalam kesucian. Dan orang jahat, yaitu buah anggur, bertumbuh di dalam kejahatan. Menolak kenak alat. Menghasilkan kejahatan dan hati nurani yang memakai cap. Setelah setiap orang membuat keputusan, mereka pada akhir zaman, mereka akan disucikan atau ditolak menurut keputusan mereka. Jadi pada akhir zaman ini, semua orang akan menerima hasilnya sesuai dengan perbuatan mereka. Tetapi perbedaan antara orang benar dan orang jahat akan sangat mengesankan dan jelas. Perkataan dan perilaku mereka akan bersaksi tentang keputusan mereka. Keputusan akhir kita akan dibangun di atas keputusan yang kita buat setiap. Sebagai kesimpulan dari perayaan sekolah sabitmu. Barang siapa yang berbuat jahat, ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus meluduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upaku untuk membalaskan kepada setiap orang, menurut perbuatan. Sebuah momen takdir adalah ketika umat Tuhan mendapat hasilnya di akhir zaman sesuai perbuatan. Jadi apa maksud dari pelajaran kita judulnya? Sebuah momen takdir. Apa yang disebut dengan momen takdir? Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang takdir. Tetapi dalam pelajaran ini disebutkan sebuah momen takdir. Apa yang dimaksud takdir? Takdir yang dimaksud disini adalah kalau orang itu adalah umat Tuhan biasa ini, maka sudah pasti kehidupannya akan masuk dalam pensiur. itulah istilah takdir. Dan ketika orang itu dia tidak takut akan alat, maka disitulah takdirnya dia untuk mendapatkan apa kehidupan? Di dalam hati neraka. Jadi takdir yang dimaksud disini adalah upah dari setiap perbuatan manusia. Bukan seperti takdir yang diajarkan dunia, bahwa Tuhan memberikan kesusahan, Tuhan memberikan. Tetapi takdir yang disini dimaksud dengan Allah, bagaimana upah di akhir dari setiap kehidupan kita di dunia. Jika umat Tuhan setia, dia akan mendapatkan kehidupan total, namun jika umat itu tidak setia atau tidak ada pertobatan, maka dia akan mendapatkan dunia. Terima kasih. Tuhan. Baik. Terima kasih. Pendeta Adrien Ronesi yang sudah menyampaikan materi yang boleh membuka diskusi kita pada malam hari ini. Baik, jika ada saudara dan saudari, ada pertanyaan, boleh disampaikan, ataupun tambahan, boleh disampaikan. Nah, saya lihat disini sudah ada pertanyaan yang masuk. dikatakan disini, jadi apakah Yesus itu sampai dia datang yang kedua kali, nanti adalah juga manusia sama seperti ketika kedatangannya yang pertama. Maksudnya ini mungkin adalah apakah keadaan manusia ketika Yesus yang datang yang pertama kali itu, keadaannya manusianya itu sama enggak pada kedatangan yang kedua kali ini? Seperti itu. Atau kira-kira mungkin pertanyaannya bisa begini, jadi seperti apa sih keadaan manusia pada saat Yesus yang datang kedua kali? Baik, itu. Boleh ditambahkan pendeta Adrien? Mohon maaf, saya juga agak kurang mengerti pertanyaan ini. Tapi kalau yang saya pahami, mungkin ada dua hal. Apakah waktu Yesus datang yang kedua kali, apakah tubuhnya juga sama seperti manusia yang sebelum dia naik ke surga? Atau mungkin yang kedua, maksudnya waktu Yesus datang kedua kali, apakah nanti ada manusia-manusia yang sekarang ini hidupnya sama seperti Yesus waktu dia yang pertama kali datang? Baik, kalaupun dua pertanyaan itu mungkin kita agak apa? Ya, ya. Tapi saya jawab dua-duanya saja. Ya, kita jawab dua-duanya. Apakah, saya mau jawab, apakah akan ada manusia-manusia, umat-umat Tuhan di dunia ini, yang hidupnya sama seperti Yesus, tubuhnya seperti Yesus, manusia, tapi tidak berbuat dosa sampai Yesus datang? Apakah ada? Jawabannya, saya tidak tahu. Tetapi saya yakin bahwa setidaknya dia akan hidup sama seperti Henok, yang berjalan bersama dengan... Karena Henok itu juga pun pernah juga mengalami yang namanya kelemahan-kelemahan di dalam dosa. Tetapi dia tetap berjalan bersama dengan itu. Jadi apakah ada? Lalu yang kedua, bagaimana dengan tubuh Yesus? Apakah seperti manusia? Jadi, waktu Yesus terantep ke surga, maka di situ tubuhnya adalah sudah tubuh apa? Bukan tubuh lagi seperti manusia ini, tubuh berdosa tidak. Tetapi, kita mengatakan bahwa ketika Yesus nanti datang, kalau kita terantep ke surga, Yesus akan memberikan contoh bukti, tubuhnya itu ada bekas apa? Ada bekas paku. Bekas paku dari waktu dia disalipkan. Jadi, tubuhnya Yesus itu adalah tubuh alam saat ini disalipkan. Karena tidak bisa tubuh manusia itu dibawa ke surga. Tidak bisa. Karena kita pun begitu konsep. Waktu Yesus datang, kita akan masuk dalam kerajaan surga, tapi sebelum masuk, tubuh kita akan diubah ke surga. Demikian jawabannya. Kalau tubuh Yesus bagaimana kira-kira? Apakah dia berubah menjadi roh lagi? Atau masih punya tubuh manusia? Kira-kira. Kalau kita berbicara tentang tubuh, ini masalahnya. Jangan kita samahkan tubuh yang di dunia dengan tubuh yang ada di surga. Kenapa? Karena Alkitab sudah jelas katakan tubuh kita yang di dunia ini bisa mengalami kematian. Berdosa. Jadi, punya kelemahan. Tapi tubuh Yesus, Tuhan kita, itu adalah tubuh yang tidak mengalami apa? Mau. Tetapi kekal. Makanya kan Alkitab katakan, kita akan diubah sama seperti apa? Kristus. Nah, berarti itu yang kita cari. Jadi, bukan tubuh yang sakit-sakit, yang mengalami cacat, mengalami penuaan. Bukan itu yang kita bawa ke surga. Ya, baik. Terima kasih, pendeta. Barangkali, para hamba Tuhan di sini mau menambahkan. Mungkin saya lihat pendeta Abi sudah siap untuk menambahkan. Silakan, pendeta. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih, pendeta Dwi. Jadi, berbicara mengenai kedatangan Tuhan. Kalau kita bicara tentang pelajaran sekolah sahabat kita, satu takdir tentang kedatangan Tuhan adalah bahwa itu menunjukkan satu kepastian. Kepastian kedatangan Tuhan mau, tidak mau, siap, tidak siap, maka peristiwa itu akan terjadi dan Yesus akan datang. Nah, pertanyaan dari saudara kita dikatakan di sini, ketika Yesus datang kedua kali, apakah dia adalah juga manusia sama seperti kedatangan yang pertama? Tentu. Tidak ya. Apakah sama kedatangan kedua dan kedatangan pertama? Tentu beda. Yesus kedatangan pertama, dia datang lewat seorang rahim manusia, bayi. Yesus datang yang kedua kali, dia tidak melalui proses itu lagi. Dia datang dengan tubuh kemuliaan. Dia tidak lagi menggunakan tubuh yang berdosa ini. ada pemerintah yang sempat sempat katakan apakah itu tubuh atau roh. Ya, ketika kita bicara Yesus sebagai Allah yang naik ke surga, maka yang ada adalah tubuh kealahannya, kemuliaan atau ketuhanan itu sendiri. Jadi, kita tidak bisa compare keadaan manusia, entah tubuh jiwa atau roh, dengan tubuh kealahan itu sendiri. Nah, jadi sempat disinggung soal tanda-tanda yang dimaksud ada di tangannya dan lain sebagainya, itu hanyalah sebuah apa ya, itu hanya sebuah pengingat akan kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Tetapi bukan berarti bahwa tubuh manusia itulah yang akan datang lagi. Jadi, tugasnya sebagai manusia sudah selesai. karena dia sudah naik ke surga. Jadi, ya itulah mungkin yang bisa ditanggapi terkait pertanyaan ini. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah bahwa kedatangan Tuhan itu pasti. Pasti terima-gat terima siap-siap, kita harus siap sedia. Yang maksud saya di sini adalah kapanpun Yesus datang, Dia akan datang seinginnya Dia datang. Yang menjadi masalah adalah bagi kita sekarang bagaimana pelajaran ini mengajak kita untuk memahami dan mengerti dan mempersiapkan diri bagaimana pelajaran Tuhan itu yang kedua kali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bundeta Abi. kita mungkin langsung berpindah ke pertanyaan yang lain. Apakah makna tuayan sudah masak? Lalu bagaimana Tuhan itu bisa masak? Nah, di dalam ayat hafalan kita, di dalam wahi 14, ayat 14 dan 15, disitu disebutkan ada tuayan. Kemudian tuayan itu ada macam, ada dua macam buah yang dituai di pelajaran hari Kamis, ada biji yang berwarna keemasan, yang melambangkan orang-orang benar, kemudian ada biji anggur yang nanti menghasilkan darah di sana. Nah, pertanyaannya adalah tadi, apa makna sudah masak itu, kemudian bagaimana buah itu bisa menjadi masak, berarti nanti bicara dengan pertumbuhan. Bagaimana orang itu bisa bertumbuh, dan nanti bisa dikatakan masak itu seperti apa? Mungkin pendeta Adrian boleh tambahkan. Nanti ke pendeta, dilanjutkan oleh pendeta Cimi Utabara. Baik. Apa makna tuayan itu sudah masak, atau sudah makan? Dan pertanyaannya siapa yang membuat dia masak dan dia makan. Kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam dibuatan, contoh lalang dan gandum. Kalau dalam dibuatan itu kan diajarkan supaya pada akhirnya ketika Yesus ditang, disitulah akan dilihat mana lalang, mana gandum. Yang berbuah adalah gandum. Kalau lalang kan tidak berbuah. Barulah diitang. Pertanyaannya, bagaimana gandum itu kok bisa berbuah? Siapa yang membuat dia berbuah? Dia sendiri. Ketika diberikan air, kesuguran, artinya diberikan firman, diberikan makanan rohani, pertanyaannya apakah dia berbuah atau tidak. Kalau dia berbuah berarti sebenarnya dia apa? Adalah gandum. Kalau dia tidak berbuah, maka dia adalah lalang. Cuma logikanya begini, tapi kan Pak Pendeta, kalau pun dia disiram-disiram terus, kalau memang dari awal dia gandumnya, nggak akan pernah berbuah. Jadi itulah bedanya kita memaknai daripada konsep dalam aku. Seseorang itu, kalau dia, itu kan ilustrasi, kalau dia sudah menerima kuasa Tuhan, menghidupkan kuasa Tuhan dalam hidupnya, dia akan berbuah. Jadi pertanyaannya begini lagi, mungkin pertanyaan selanjutnya. sebenarnya siapa yang sedang menunggu siapa? Gandum yang sedang menunggu tuannya untuk menuai, atau tuannya yang menunggu gandumnya untuk ditua? Jawabannya adalah sebenarnya yang sedang menunggu untuk ditua adalah Tuhan kita. Jadi Tuhan kita saat ini sedang melihat. Ini sebenarnya ini umat-umatku ini sudah siap ditua atau belum? Ada waktu ini. Sama seperti itu. Kalau kita nanam sesuatu, pohon pisah, kita nanam pemangga, kita nanam padi, dan lain-lain-lainnya, pasti kita juga akan menunggu kapan dia berbuah. Kita akan tunggu sampai dia berbuah, barulah kita apa-apa ini. Jadi di dalam Alkitab, dalam konsep-konsep contoh seperti tentang tuayan ini, maka ini menggambarkan tentang umat-umat Tuhan. Jadi kalau umat Tuhan itu sudah matang, maka dia akan ditanggap. Siapa yang membuat umat Tuhan itu matang tentunya adalah bantuan pekerjaan puasa Tuhan. Makanya kita tahu ada hujan, hujan roh. Awal ada hujan, akhir. Setelah sudah dipenuhi, ternyata dilihat, oh ini gandun. Sudah gandun, sudah matang, kita panggil. Sekarang kita sudah tiba di dalam waktu. Di mana hujan, hujan roh itu sudah ada, sudah beras. memang sampai kapan dia nanti berhenti, kita tunggulah. Kita tidak bisa menghitung kapan, kira-kira waktu, tahun berapa, kita tidak bisa hitung. Tapi yang pasti, hujan roh itu sedang bekerja saat ini, dan saat ini kita sedang ditunggu untuk dituang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta Dian, oleh Pendeta Cinggota Barat, menambahkan. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat di OYU 14, ada dua di sana ya. Di mana benih, ada satu benih yang mencerminkan merawat Tuhan, sudah matang juga, dan juga benih yang lain yang sudah matang juga, mengibaratkan yaitu anak-anak setan ya, atau anak-anak sejahat. Keduanya adalah sudah matang. Tetapi sifatnya berbeda. Yang tuayan umat Tuhan ini, yang Tuhan sabit, adalah umat-umat Tuhan yang akan diselamatkan. Sementara ada anak-anak jahat yang juga dituai, tetapi tidak untuk diselamatkan, melainkan untuk dibinasakan. Itulah mereka ketika nanti mendapatkan tujuh malapetaka itu. Dan akan dibinasakan. Jadi, apa ciri-cirinya? Mereka disana dikatakan di pelajaran kita di Kamis, anak-anak si jahat itu atau yang akan dituai itu, anggur itu, yaitu mereka memiliki keserakahan, nafsu, kecemburuan, dan kebencian. Jadi, kalau ada karakter kita dari beberapa yang tadi saya bacakan itu, kita harus buang saat ini. Supaya kita ketika nanti dituai adalah tuayan yang emas, atau tuayan yang berisi, tuayan yang diselamatkan, bukan tuayan yang untuk dibinasakan. Baik, terima kasih, Pendeta. Jadi, kita di sini mungkin bisa melihat ternyata bahwa di dalam pelajaran ini ada beberapa topik yang sebenarnya yang kita bahas sekaligus yaitu kedatanggus yang kedua kali, kemudian bicara dengan penghakiman, kemudian bicara bagaimana seseorang itu dihakimi, dan itu berdasarkan buah-buah yang dihasilkan di dalam kehidupannya. Apakah nanti dia, kalau di dalam ayat yang lain mungkin bicara tentang lalang dan gandum, apakah dia nanti menghasilkan lalang atau menghasilkan gandum. Kalau di sini adalah biji keemasan atau itu adalah anggur yang nanti melambangkan bagaimana itulah darah juga di sana, di mana manusia dihakimi berdasarkan itu semuanya. Nah, itu mengalambangkan kematangan karakter. Begitu. Bagaimana seseorang itu menunjukkan karakter yang sesungguhnya, apakah dia setia kepada Tuhan, dikatakan dari pendeta Jimmy tadi, apakah dia adalah anak-anak si iblis di sana. Artinya ada bicara pertumbuhan, ada benih yang ditumbuhkan. Begitu. Nah, kira-kira di dalam hal ini, mungkin pendeta Jen bisa tambahkan, benihnya itu kira-kira apa, dan kemudian bagaimana itu bisa bertumbuh dan bisa menentukan buahnya, supaya kita nanti itu kalau menghasilkan itu buah yang kemasan, bukan buah yang anggur ini. Jadi, kira-kira mungkin pendeta bisa tambahkan tentang apa ini benih yang dimaksud, kemudian bagaimana bisa mengembangkan benih ini, supaya nanti tidak menghasilkan buah yang kita pada akhirnya dihakimi dan dihakimi oleh malekat yang kedua tadi. Terima kasih. Jadi, apa yang dimaksud dengan benih? Benih ini kan firman Tuhan. Makanya dalam Alkitab itu kan ada cerita perumpamaan benih yang ditaruh di dalam di tanah, ada yang jatuh di dekat berbatuan, ada yang disemak di luka, dan kita melihat ada hasilnya yang tentunya berbeda. Benih itu adalah firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu diberikan kepada manusia, maka manusia itulah yang akan bertumbuh di dalam hal rohani. Nah, masalahnya begini pendeta seringkali mungkin orang di luar sana adalah menggambarkan benih itu seolah-olah bibit manusia. Jadi, kalau bibit manusianya unggul, ditaruh, dia akan bertumbuh. Jadi, bagus nih kalau bibit manusianya. Padahal bukan itu. Jadi, benih itu dengan manusia itu bekerja sama. Firmannya diberikan kepada manusia, dan manusia akan bertumbuh bersama dengan benih. tapi ketika benih itu diberikan kepada manusia, tapi tidak mau bertumbuh, tidak akan pernah berbuat. Jadi, itulah konsep di dalam hal kitab. Kadang-kadang mungkin banyak orang berpikir bahwa benih itu seolah-olah seperti benihnya manusia itu. Jadi, manusianya ditaruh sini, taruh sini. Bukan, bukan begitu. Tapi, firmannya itu yang diberikan kepada setiap manusia. jadi benih mungkin firman Tuhan. Berarti itulah nanti akan menghasilkan buah yang berwarna kemasan. Berarti kalau yang menghasilkan buah yang anggur tadi, berarti oposisi daripada firman Tuhan. Duniawian, kemudian mungkin filsafat-filsafat duniawi, pandangan-pandangan duniawi, adat-adat istiadat, ngenek moyang, yang bertentangan dengan Alkitab, dan sebagainya. dan pikiran-pikiran manusia yang bebas yang lainnya. Yang dengan firman Tuhan. Berarti kalau gitu manusianya itu apa dong kalau dalam Alkitab contohnya? Kalau benihnya itu firman Tuhan terus manusia itu gambarkan sebagai apa? Yaitu seperti tanah. Tanah yang bagus itu. Ladangnya. Bukan salah, kita juga kan diciptakan dari tanah, itu kan filosofinya. Makanya Yesus memberikan gambaran itu. Kita ciptakan dari tanah. Dan kita seperti tanah. Kalau ditaruh di tanah yang bagus, memang jadi. Tapi kalau tanahnya ada semak-semak, ya susah juga. Kalau ada batu-batu, ya susah juga. Mungkin tidak berpuluh. Makanya pertanyaannya, kita ini manusia yang mana? Kalau benihnya lalang, hasilnya nanti lalang. Silahkan pendeta Pak Cimi mungkin mau menambahkan atau pendeta Abi tentang hal ini? Oke. Baik sebelum pendeta Abi, jadi memang kenapa ada apa namanya penuaian, penyabitan. Karena memang sudah ending kan gitu. Sama seperti kalau mau menyabit dulu kita waktu di kampung ya. Menyabit apa? Menyabit padi. Kenapa harus disabit? Karena memang sudah waktunya untuk panen. Jadi itu akan bersama-sama tumbuh dia yang jahat dan yang baik. Dia akan tumbuh bersama-sama. Jadi dua-duanya juga pasti harus diselesaikan. Ada endingnya juga dua-duanya. Makanya di Wayu Pasal 14 ada dua pemegang sabit. Satu Tuhan, satu Malaikat. Artinya dua-duanya harus dikumpulkan juga. Dua-duanya harus diselesaikan. Yang satu diselesaikan untuk keselamatan, yang bagian yang lain diselesaikan juga untuk apa? Untuk kebinasaan. Jadi makna dari pemegang sabit itu adalah puncak daripada apa namanya ke manusia itu yang Tuhan mau berikan kepada manusia itu. Makanya kita selagi menjalani kehidupan ini jangan berpikir bahwa kita tidak memiliki akhir nanti. Kita harus mengingat bahwa semua akan ada akhirnya. Tuhan akan memilah, menyabit semuanya yang baik, yang mana, yang jahat, yang mana, sehingga manusia itu harus memilih mulai sekarang. Makanya di pelajaran kita ini ada juga kekuasaan untuk memilih, memilih yang benar di dalam kehidupan sehari-hari itu harus selalu diterapkan. Terima kasih, pendeta. Jadi ini sangat penting saya pikir sebab pilihan kita itu menentukan takdir kita. Sekarang ini kita mau pilih yang mana mempertumbuhkan firman Tuhan dan dengan bantuan roh kudus sudah pasti kita akan bertumbuh di sana atau dengan mempertumbuhkan pikiran-pikiran duniawi dan karakter-karakter duniawi yang akhirnya karakter kita itulah akan membawa takdir kita apakah kita dihakimi nanti ikut buah anggur itu atau ilalang itu atau menentukan takdir kita apakah kita akan ada di lumbung bersama-sama dengan gandum. Jadi saya pikir kita bicara dengan karakter dengan konslet keselamatan dan lain sebagainya. Baik, pendeta Abi mungkin mau menambahkan sebelum nanti pendeta Adrian mau closing statement aja ya. Oke, baik, terima kasih. Saya baca Wahi 14-15 dulu ya. Dalam Wahi 14-15 mengatakan maka keluarlah seorang malaikat lain dari baik suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia. Kepada dia ini kepada Yesus ya. Yang duduk di atas awan itu. Jadi, kalau ayat ini katakan keluarlah malaikat lalu malaikat itu katakan kepada Yesus ayunkanlah sabitmu tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai sebab tuayan di bumi sudah masak. Yang membuat saya menarik sebenarnya dari ayat ini adalah kenapa malaikat ini yang justru mengatakan kepada Yesus seolah-olah Yesus tidak tahu bahwa memang sudah waktunya menuai. jadi malaikat yang berseru kepada Yesus tuai ayunkan sabitmu karena memang sudah masak. Nah, setelah saya baca ayat ini nampaknya nampaknya Yesus tidak bukannya tidak tahu bahwa tuayan itu sudah masak tetapi dia menunggu waktu yang tepat menurut dia bukan menurut malaikat bukan menurut orang manusia itu sendiri tapi menurut dia sehingga ketika waktu yang menurut dia sudah tepat maka dia akan tuai dia akan ayunkan sabitnya dan itu adalah misteri menurut saya makanya dikatakan dalam pelajaran sekolah sabit terkait takdir malaikat mau malaikat mau manusia yang menentukan kayaknya waktu sudah tepat kalau bisa tahun 2022 tahunnya bagus soalnya atau tahun 2030 kalau dihitung 6000 tahun contohnya tidak bisa seperti itu jadi maksud saya ketika malaikat pun mengatakan tuai saja atau manusia mungkin katakan Yesus datanglah sudah siap kami semua ini kita tidak bisa apa ya kita tidak bisa menentukan waktu dan saatnya Tuhan itu sendiri yang menentukan bagi saya jika itu memang waktu yang tepat untuk saya sabit tuai itulah kata kunci dari takdir itu sendiri bahwa takdir itu atau pilihan itu atau keputusan itu datang dari Tuhan mau siapapun yang mengintervensi tetap keputusan itu datang dari dari Tuhan nah inilah yang sebenarnya menjadi kata kunci atau salah satu hal yang ditekankan dalam pelajaran sekolah sabat ini tugas kita pilihlah tugas kita pilih mana yang benar mana yang tidak benar kita pilih bagian kita lakukan tapi bagian Tuhan adalah untuk Tuhan kita tidak bisa menentukan intervensi apapun itu tidak bisa hanya Tuhan yang dapat mengambil keputusan besar itu bagi keselamatan kita ya itulah mungkin yang bisa saya tambahkan terima kasih ya baik terima kasih pendeta Abi mungkin kita serahkan kepada pendeta adrian untuk closing statement baik terima kasih saya mau baca satu ayat di dalam Alkitab ya dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 1 Timotius 2 3 dan 4 itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan berdoa jadi Tuhan menghendaki semua selamat jadi kalau kita hubungkan dengan pelajar sekolah sahabat kita sebuah momen takdir kalau saya sambung seperti ini sebuah momen takdir Tuhan menghendaki kita semua selamat jadi Tuhan sebenarnya ingin supaya kita semua selamat tetapi takdir itu akan terjadi takdir keselamatan itu akan terjadi tergantung pilihan kita kalau di luar mengajarkan takdir seseorang itu sudah ditentukan Tuhan jadi contoh habis menikah cerai oh itu udah takdir Tuhan bukan jodohnya terus nanti menikah kedua kali lagi terus pisah lagi oh itu udah takdir Tuhan cerai oh bukan jodohnya enak juga ya takdirnya jadi punya banyak istri terus ada orang yang baik tiba-tiba jalan-jalan mungkin kemana tiba-tiba kecelakaan oh itu udah takdir Tuhan Tuhan itu kayak kejam sekali orang baik kok langsung takdirnya mati padahal ada orang yang jahat-jahat kok gak mati-mati apakah seperti itu bukan tapi takdir yang kita pelajari pada saat ini adalah berbicara tentang sebuah momen takdir momen takdir itu akan didapatkan dengan sesuatu yaitu apa kehidupan kita artinya kalau kehidupan kita sudah berbuah dan matang dan didapati kita adalah gandum maka kita akan mendapatkan momen takdir diselamatkan tapi jika kita tidak setia kepada Tuhan tidak-tidak berbuah maka momen takdir kita adalah api mari saya mengajak kepada kita semua mari kita tentukan momen takdir kita momen takdir untuk diselamat Tuhan memohon baik terima kasih pendeta Adrian untuk ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada istilah yang namanya predestinasi ganda atau orang ditentukan sekelompok ini masuk surga sekelompok ini masuk peraka yang ada itu ada di pilihan kita kita akan ikut Tuhan kita akan berima kasih karunia kemudian mempertumbuhkan kasih karunia itu menjadi buah-buah yang matang dan akhirnya pada masa penuean kita akan ditui oleh Tuhan dan kita akan dibawa ke dalam rumahnya yang kudus baik itulah pelajaran kita pada malam hari ini kiranya Tuhan berkati kita semuanya dan biarlah para hamba Tuhan dan juga para umat-umat Tuhan yang menyaksikan diskusi ini diberkati oleh Tuhan diberikan pengertian dan hikmat untuk mengahami setiap firman Tuhan baik mohon untuk pendeta Maru Papa Sitorus untuk menyampaikan doa tutup baiklah kita akhiri pelajaran kita ini dalam doa di surga pada malam hari ini kami mengucap syukur atas kemurahan kasihmu kami telah menyediki mempajari firman Tuhan bagaimana engkau datang untuk menuai dari segala yang terjadi di bumi ini dan engkau akan mendapatkan upah bagi mereka yang setia bahkan yang tidak setia biarlah pelajaran ini Tuhan menjadi domen bagi kami bahwa ada tiba waktunya nanti masa dimana engkau akan menghakimi segala perbuatan yang ada di bumi biarlah kami akan dituntun oleh kuasa roh kudus Tuhan agar kami tetap setia melakukan segala yang Tuhan perintahkan agar didapati kami Tuhan menjadi umat-umat Tuhan yang setia umat Tuhan yang memegang hukum-hukum dan perintah serta kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga kami berada di tempat dimana Tuhan berada dan kami bersama-sama untuk menyambut kemurahan kasih Tuhan berkati semua konsep yang telah mengikuti tayangan ini Tuhan berkati dalam perjalanan kesehatan dan sebagainya terima kasih Tuhan teman kami kembali pada minggu depan dalam pembahasan terkait tentang bagaimana Tuhan yang akan menunjukkan kemurahan terima kasih syukur haleluya amin baik amin terima kasih pendeta Adrian terima kasih pendeta Marobos Torus pendeta Jimmy Uta Barat dan juga pendeta Abigail Siombing kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang terima kasih untuk para pemeriksa maupun umat-umat Tuhan yang menyaksikan diskusi ini kini Tuhan berkati kita dan kita akan bertemu pada minggu depan pada jam yang sama terima kasih Tuhan berkati